Hai sebuah petualangan akan memberikan kita cara baru dalam memandang kehidupan sebelum kita mulai yang belum subscribe yuk di subscribe dulu puding kasut ini enak kamu harus coba Hai kali ini kita ketemu lagi dan kabar kalian tentunya bahagia selalu dan sehat-sehat selalu itu yang menjadi doaku supaya kita semua bisa hidup dengan bahagia dan sukacita dan kali ini aku akan sharekan cara membuat puding kastot karamel jadi bahan-bahannya namanya karamel pasti ada gula jadi disini aku gunakan gulanya 90 gram dan airnya ini nanti kita akan gunakan tiga sendok makan kurang lebih ya nanti kita lihat kemudian ini untuk karamelnya nah untuk puding kastotnya kita perlukan 400 ml air susu UHT dan tiga butir telur kemudian kemudian untuk puding kastotnya aku melupakan satu ikut-ikut makbutat ini jadi lupa jadi butuh 1 2 oz atau 100 gram gula untuk masak air susunya dan disini aku udah siapkan cetakan ramikin kalau tidak ada ramikin nggak papa itu bisa gunakan gelas biasa Oke kita mulai saja sekarang kita buat dulu karamelnya iya lupa lagi jadi disini aku udah siapkan alfol atau aluminium foil untuk menutupi ramikinnya nanti jadi waktu kita panggang jadi ini sistem panggangnya itu adalah out ben au ben meri kita masukkan 400 ml air susu UHT kemudian masukkan gulanya ini gulanya aku gunakan setengah dulu aku coba dulu cukup dengan manis atau enggak jadi supaya tidak terlalu manis kita bisa kurangi gulanya aku aduk dulu ya untuk masak susunya ini tidak perlu sampai menggelegak tapi seperti berarti kita masak agar-agar ya jadi cukup di pinggiran ini kalau sudah mulai berbuih itu berarti sudah mati sudah mendidih dan kita sudah bisa matikan apinya kelihatannya sudah mulai berbuih jadi sekarang kita sudah bisa matikan apinya ini akan kita dinginkan dulu sambil kita tunggu dingin susunya kita siapkan karamelnya sekarang kita akan masak masak gulanya jadi gulanya kita akan karamelkan ini gulanya 90 gram akan kita karamelkan dengan memberikan tambahan air tapi sebelumnya ini kita hidupkan apinya kecil aja dan sifat dari gula itu akan mengkristal jadi kalau kita membuat karamel gula sebaiknya tidak diaduk supaya dia tidak membentuk kristal atau tidak menjadi bergumpal-gumpal ya nanti kira-kira sudah mulai cair banyak sesekali boleh kita aduk oke kita lihat ya kelihatan ya mulai ini tapi apinya kecil aja ya jangan sampai kebesaran api kalau kebesaran api nanti dia jadi kosong sesekali nggak Bapak kita aduk berubah warna menjadi warna coklat ya eh tidak perlu diaduk terus gitu ya dia akan cair sendiri kok sudah begini ini apinya dikecilkan lagi baru kita masukkan airnya karena ini akan langsung gitu ya jadi kalau apinya besar nanti dia bisa terlalu muncet keluar jadi aku tambahkan lagi menjadi 4 sendok oke ini gulanya semua sudah larut sekarang tunggu bui-bunya ini agak menurun dulu ya baru kita tuangkan ke catatan nah ini sudah sekarang kita tuangkan ke ramekinnya ya jadi ini aku tambahkan satu lagi ramekinnya jadi lima lima ramekin dan ini karena susunya masih panas jadi kita tunggu sebentar lagi baru kita campurkan telurnya kemudian kita tuang ke ramekin lagi oke ini cukup sampai hangat aja yang pasti begitu telurnya masuk itu tidak sampai mateng ya oke sekarang susunya sudah mulai hangat kita ketok kita ketok kita ketok siapkan telurnya oke oke tiga telurnya cakep dan tidak busuk seperti manusia ya hatinya ada yang busuk dan telur juga seperti itu ada kalanya busuk ya oke ini kita masukkan telurnya langsung kita kocok cepat ya supaya dia nggak sampai mateng oke 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 kita saring dulu kegelatan ya putih telurnya itu masih menggumpal jadi untuk mendapatkan tekstur yang bagus lembut dia harus kita saring saringnya ini kita akan buat double dua kali saringnya oke sekarang aku panas di air panas dulu ya sebentar supaya kita bisa isi di loyangnya jadi ini karamelnya sudah membeku sudah mulai membeku ya kita akan masukkan dengan perlahan adonannya ke atas karamel ini masukkannya pelan-pelan aja ya selamat menikmati isinya nggak boleh terlalu penuh ya kalau terlalu penuh nanti dia tergoncang dan akhirnya jatuh semua ini adalah perantakan kira-kira seperti ini aja penuhnya ini sudah selesai sekarang kita lihat seperti apa ini sudah selesai jadi ini ya cikli ya ini masih panas oke sekarang kita akan simpan dulu ke di kulkas jadi nanti dingin baru kita akan keluarkan dari lamekinnya oke hari ini aku sudah bisa membalikkan buding toasted karamelnya karena ini sudah disimpan di kulkas semalaman tidak perlu semalaman sih berapa jam 3-4 jam saja udah bisa ya jadi ini sudah dingin ya ya jadi dia ya kita lihat ya kita lihat ya se lembut apakah puding custard kita kali ini wow wow lembut banget wow 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 keren bagi kamu yang suka susu puding custard ini recommended ya untuk karamel gulanya mau dikasih jahe enak ya kelihatan ya gue tunjukin deket ya jiggly banget nih wah jiggly ya lembut banget ini buatnya gampang cakep cakep dan yang pastinya yummy dong oke aku coba dulu aku recommended 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 puding custard ini enak kamu harus coba serius kamu harus coba karena ini enak banget lembut manisnya pas dan yummy pokoknya yummy yummy deh pokoknya kalau kamu udah coba jangan lupa di post ke instagram dan tag ke vdl underscore mumscape dan share ke facebook tag erlina lee juga semoga video ini boleh bermanfaat buat kamu dan kalau bermanfaat buat kamu jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa belajar bersama-sama disini buat kamu yang belum subscribe ayo di subscribe dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan setiap ada video yang terbaru oke thank you for watching see you bye-bye bye 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 Terima kasih.